Perjanjian Lama Karena tidak ada ketentuan Satu tahun harus selesai dibaca semua Yang penting kamu baca, kamu mengerti Supaya manusia bisa mengerti Jadi urutannya dibalik Bukan perjanjian lama Tiga pasal, perjanjian baru satu pasal Seperti yang diajarkan oleh gereja-gereja Dan lembaga Alkitab Tapi menurut saya lebih baik Kita membaca perjanjian baru Tiga pasal setiap hari Baru perjanjian lamanya satu pasal Saja, karena lebih susah Dimengerti Paham ya Yang lebih gampang kita selesaikan Seperti orang ujian kan Kalian kan semua guru disini Kalau ujian gimana prinsipnya Selesaikan soal yang lebih mana dulu Elvia Lebih muda dulu Yang lama tinggal dulu Kalau baca Alkitab Sama Tapi dipraktekkan di gereja Secara salah Perjanjian lama Tiga pasal Susah Kamu baca perjanjian lama Tiga pasal Perjanjian barunya satu pasal Harusnya perjanjian baru Tiga pasal Perjanjian lamanya Satu pasal Karena kita di jaman perjanjian baru Bukan perjanjian lama Itu hanya background Perjanjian lama Background apa? Kamu jangan masuk ke background Itu foreground Itu salah Kita harus di Baru Dengan lama Melihat Baru Ingat ya Saras Thank you